Menjelang pemilu serentak 17 April mendatang pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta media masa untuk menghindari pemberitaan yang bisa menimbulkan multi persepsi dan keresahan. Gubernur pun berharap tingkat partisipasi masyarakat Jawa Barat dalam pemilu presiden dan legislatif mendatang lebih dari 71 persen. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta media masa menghindari atau mengurangi pemberitaan yang dapat menimbulkan multi persepsi dan keresahan. Menjelang pemilu presiden dan legislatif 17 April mendatang. Gubernur berharap transisi kekuasaan saat ini dijaga supaya aman dan lancar untuk pembangunan Indonesia. Gubernur pun berharap masyarakat tidak golput sehingga tingkat partisipasi dijabar dari 71 persen saat Pilgub dapat meningkat di Pilpres dan Pileg. Waktu pemilu kalau boleh Jawa Barat betul-betul enram, tenang, hindari, kurangi pemberitaan-pemberitaan yang bisa menimbulkan multi persepsi atau keresahan dan sebagainya. Karena kita harus jaga betul ya transisi kekuasaan ini supaya aman dan damai lancar sebagai syarat kita melanjutkan pembangunan. Waktu tinggal sekian hari dan saya berharap lewat media juga tolong jangan golput karena kalau Anda tidak menggunakan haknya maka penyesalan 5 tahun kualitas hidup kita ditentukan oleh ketiga acuhan kita terhadap pemungutan suara ini. Gubernur yang akrab di Sapa Emil ini pun berharap para pemilih baru atau kaum milenial meriset wakil yang akan mereka pilih saat Pilpres dan Pileg sehingga benar-benar memilih orang-orang terbaik di Indonesia untuk mengatur hidup masyarakat dengan lebih baik.